Hai guys, ketemu lagi di POPI, Ponsel Pintar Channel. Kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat layar split atau split screen ya. Nah, bagi kalian yang ingin membuat atau membuka dua aplikasi dalam waktu yang bersamaan tanpa harus meng-close aplikasi lain, kalian bisa mengikuti tutorial ini sampai selesai agar kalian mengetahui langkah-langkah yang saya akan jelaskan. Dan di sini tidak harus menggunakan aplikasi pihak ketiga, tidak harus menurut HP kalian. Jadi kalian bisa menggunakan HP kalian itu dalam keadaan normal ya. Nah, pertama kalinya kalian subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru menarik, unik dari Ponsel Pintar. Pertama kalinya, kalian langsung saja ke menu setting di sini ya, atau menu gear ini. Lalu kalian gulir ke bawah, kalian cari setelan tambahan ya. Nah, kalian cari setelan tambahan dan kalian klik buka. Kemudian kalian langsung mencari pintasan tombol. Klik pintasan tombol. Dan di sini kalian bisa lihat buka layar split. Nah, bagi kalian yang mungkin berbeda ya di HP Xiaomi-nya itu dengan menu-menu yang ada di HP ini, kalian langsung saja update MIUI terbaru kalian ya. Atau maksudnya update MIUI kalian ya ke versi terbaru. Di sini saya menggunakan MIUI 11 ya. Kemudian setelah itu kalian bisa langsung klik saja buka layar split ini. Klik buka layar split. Dan kemudian di sini ada 4 tombol. Nah, di sini tidak ada untuk menonaktifkannya ya. Di sini tekan lama tombol beranda. Tekan lama tombol beranda yang tengah ini ya. Tekan lama tombol menu. Tekan lama tombol menu ini ya. Yang sebelah kiri ini, yang kotak ini. Tekan lama tombol kembali. Atau tekan lama tombol kembali kalian bisa menggunakan 3 ini untuk mengaktifkan split screen di HP Xiaomi kalian. Nah, dan ini tanpa aplikasi oke. Tanpa aplikasi pihak ketiga, tanpa ROT HP kalian. Kemudian saya akan menggunakan tekan tombol lama di menu. Jadi ini adalah apa namanya rekomendasi dari HP Xiaomi-nya langsung. Kemudian kita akan mencobanya. Pertama kalinya saya akan membuka YouTube untuk mencoba. Oke, ini YouTube ya. Dan kemudian saya akan membuka aplikasi lainnya lagi. Pastikan ini apa namanya. Dua ya, agar kita mengetahui HP ini bisa split atau tidak ya. Nah, saya akan membuka WhatsApp satunya ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan split screen. Kalian bisa lihat di sana. Ada layar split. Kalian bisa menggunakan secara manual seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan langsung tekan ini, tombol menu ini. Tekan lama ya. Tekan lama tahan gitu ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jadi kita akan buka langsung aplikasi. Satu aplikasi saja pertama ya. Kemudian kita langsung tekan lama di tombol menu. Ya, seperti itu. Di sini nanti ada aplikasi yang telah kita buka di tombol menu tadi. Kita akan klik dan sekarang sudah menjadi split screen ya. Atau layar HP kalian itu terbagi menjadi dua. Oke, seperti itu. Kalian bisa chatting sekaligus menonton YouTube dalam waktu yang bersamaan dengan cara split screen ini ya. Nah, begitulah informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon di maafkan. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Oh iya, ini jika kalian ingin rotasinya nyala, kalian bisa nyalakan ya rotasinya di sini ya. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang sudah bisa. Jangan lupa like, komen, dan share. Kemudian subscribe juga ya. Dan klik loncengnya agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial seperti ini. Semoga benar-benar, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah. Dadah.